Halo, what's up guys? Gitu lagi dengan saya Artono disini yang pastinya om Jowo yang tidak meninggalkan Subo Sito Oke guys, setelah kemarin saya bikin video mengenai pekerja-pekerja ilegal atau visabilillah yang ada di Kura Selatan ini ternyata banyak teman-teman yang pada penasaran tanya kira-kira berapa sih sebenarnya gaji para pekerja ilegal di Kura Selatan? Daripada teman-teman penasaran langsung kita simak video ini ya yuk, cus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Artono disini buat yang baru gabung salam kenal buat yang udah stay di channel ini terima kasih banyak udah stay disini setelah kemarin saya bikin banyak video mengenai pekerja-pekerja ilegal, gerebekan sampai asal-masal pekerja pekerja ilegal di Kura itu dari mana akhirnya di video ini banyak teman-teman yang pada penasaran mungkin kira-kira gaji pekerja ilegal sama pekerja resmi ini sama enggak tuh yowes daripada penasaran langsung saja gak panjang lebar kita bahas sampai tuntas yowes yowes mungkin di luar sana banyak-banyak yang beranggapan kalau misal pekerja ilegal ini gajinya lebih banyak dibanding pekerja resmi karena ini mungkin mikirnya enggak ada potongan kayak asrama terus enggak ada potongan pajet dan potongan lain-lain aku enggak bisa mengatakan ini 100% salah enggak bisa mengatakan 100% bener juga karena ini banyak banget pekerja ilegal yang istilahnya kurang beruntung ada yang beruntung jadi semua tergantung keberuntungan pekerja ilegal itu sendiri jadi sebelumnya ini buat teman-teman mungkin yang mau ke Korea khususnya lewat jalur ilegal mohon untuk disimak sampai habis ya karena mungkin kalau misal ada orang yang mau masukin secara ilegal atau enggak resmi itu pasti akan menceritakan yang manis-manisnya enggak mungkin ceritain baik-baiknya kayaknya aku bakal ceritain pahit dan manisnya yuk yuk iya yuk manisnya kalau misal jadi pekerja ilegal di Korea Selatan itu kita pindah bisa bebas maksudnya enggak ada batasan terus enggak perlu izin juga terus bisa negu gaji juga kalau misal kita resmi kan pindah kita dibatasi setahun cuma bisa pindah satu kali dalam 4 tahun 10 bulan bisa pindah cuma 5 kali itu pun harus mendapat persetujuan atau izin dari bus kita kalau misal enggak dapet izin yuk wes enggak bisa pindah kalau pekerja ilegal terus gaji juga kita kalau pekerja resmi kan yuk sesuai nge-nge-nge gitu toh kalau misal pekerja ilegal kalau misal pintar gitu yuk pintar ngomong terus punya skill juga ini bisa negu sebelum kita masuk ke satu perusahaan atau pabrik kita bisa negu gaji dulu ini aku minta gaji segini bos kalau enggak segini enggak gitu terus tetapi dilemanya terkadang ini ada orang-orang Korea yang memanfaatkan kalau misal ini tahu statusnya ilegal ini menggaji yang kayak yuk enggak sesuai janji tapi yang kalau pekerja ilegal bisa keluar gitu toh kalau misal punya keberanian ini yang dilema banget ini untuk teman-teman yang mungkin enggak punya skill terkadang itu yuk digaji seadanya terus untuk bahasa enggak tahu juga kadang iya yuk mau ngomong enggak berani ya kadang kadang pekerja ilegal ini berasal dari yang enggak pernah belajar bahasa gitu toh banyak kan yang terjadi begini ini yang dari jalur visa turis misalnya cuma pasrah apalagi kalau misal enggak punya teman sebenar-benar bahkan dulu ada temanku yang enggak berani dari visa ada yang kerja di konstruksi atau di bangunan itu enggak digaji bahkan ada juga di luar sana teman-teman yang mungkin gajinya nunggak terus kerja enggak dibayar banyak guys yang benar di sisi positifnya itu enggak ada potongan pacek itu benar ya potongan pacek enggak ada terus enggak ada potongan untuk hukumin enggak ada potongan untuk kesehatan asuransi kesehatan atau gumbang bohom tapi di sisi lain kayak hukumin itu kan nanti kalau misal kita resmi diambil dikasih pas kita pulang terus bungang bohom atau asuransi kesehatan itu kan juga bisa kita pakai kalau misal ya enggak ada yang berharap untuk sakit tapi kalau misal suatu saat sakit itu bisa untuk berubah juga berapat keringanan kalau misal yang orang legal kan benar-benar enggak ada jadi gajinya gaji utuh terus selain itu terkadang juga banyak juga yang pekerja legal itu masih tetap saja dipotong bahkan potongannya itu ada yang kayak 10% gitu misal gaji 3 juta itu potongan 300 ribu itu diambil dari sajang borongnya biasanya karena banyak-banyak pekerja legal itu ikut sajang borong jarang yang ikut sajang langsung ibaratnya bus utama itu jarang jadi sajang borong itu begini guys orang yang kayak aku misal jadi pemborong ikut di satu perusahaan ikut buat sini aku pemborong kerjaanmu aku terima segini ngerjain segini yowes dari sajang borong itu motong gaji pekerja ilegal ini aku enggak nyalain apa kayak sajang borongnya juga mungkin motong ini kenapa aku bisa motong tak pikir juga buat jaga-jaga kalau misal suatu saat ini ada gebekan terus pekerja ilegalnya ini ketangkop ini kan sajang borongnya juga yang bakal kena kayak denda gitu guys jadi kalau misal 10% kebawah masih tak toleransi wajah tapi terkadang ada juga yang motongnya ini ugal-ugalan sampai 15% sampai 20% itu juga ada jadi dipikir lagi kalau misal mau jadi pekerja ilegal yang di korea sini tak saranin lebih ke jalur yang yuk resmi tapi kalau misal ketemu orang-orang baik terkadang ini ada juga yang kayak dianggap keluarga sendiri bahkan dilindungi banget fasilitas pun sama kayak orang resmi secara keseluruhan sih yuk banyak yang mengalami baik-baik juga ada juga yang mengalami hal buruk kalau misal ngalami hal buruk kalau gak tahu jalannya misal gaji gak dibayar itu kan gak tahu caranya ngurus kan juga sayang banget loh guys terus buat biaya hidup juga pekerja ilegal juga harus menentrak sendiri mayoritas jarang yang boleh tidur di asrama karena tidur di asrama juga resiko kalau memperkerjakan pekerja ilegal kalau ada grepekan kan resiko kalau di luar yowes di luar jam kerja bukan tanggung jawab jadi resiko untuk grepek itu semakin kecil kalau misal tidurnya di asrama resikonya gede sekarang mayoritas sudah hampir gak pernah ada yang boleh tinggal di asrama jadi pengeluarannya pasti lebih buat transportasi juga belum dari kayak kontraan atau one room sampai ke pagi jadi seperti itu jangan beranggapan oleh wekel itu enak tapi kalau yang pintar bisa kerja burungan itu juga gede kayak gini nego di awal kalau misal gak sesuai nanti tinggal keluar yuk iya yuk dimanapun tempatnya pokoknya ini tergantung nasib nasiban juga disini ya tergantung nasib dan keberuntungan juga yuk guys mungkin cukup sekian video kali ini ini untuk untuk pekerja yang ilegal otomatis kalau naik ini biasanya juga naik tapi ada juga yang gak dinaikkan juga kalau ketemu wih saja yang bandel bandel gak diundai tenang terus kalau misal gak mau ya wih tinggal keluar keluar sana kalau misal sekarang dateng kayak pekerja pekerja resmi ini udah danya pekerja ilegal ini nyari kerjaan agak susah kerjaan bagus pun gajinya gede gajinya gede gede makanya untuk temen-temen yang mungkin diiming untuk jadi pekerja ilegal melalui visa turis visa bisnis atau apa ini mohon untuk dipikir lagi kalau masih bisa lewat jalur resmi yuk lewat jalur resmi aja nanti pulang juga masih dapet uang pesan masih ada uang pensiun kalau pekerja ilegal uang pesan mungkin beberapa ini ada tapi kalau uang pensiun sama sekali udah gak ada ya mungkin cukup sekian video kali ini terima kasih sudah menonton sampai selesai jangan lupa dukung channel ini dengan cara like comment dan juga subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan tanya boleh tanya di komentar ataupun di DM Instagram insyaallah akan saya jawab sampai jumpa lagi di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi berikutnya berikutnya berikutnya